Saya bekerja menjadi kompitas, saya namanya Derek, saya bertugas sebagai moderator, saya namanya Arturo, saya bertugas sebagai operator. Hari ini kita menjelaskan pentingnya penggunaan, bagaimana kita mempunyai energi, agar kita bisa terhindar dari bagian istrinya mahal. Rupanya saya bisa ditemukan dari kita, tapi istrinya mahal, apalagi rumah yang besar. Hari ini kita menjelaskan penting, seorang pakar yang dapat-dapat menjelaskan tentang energi listrik. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan kerja yang berupa panas, angin, air, dan lain sebagainya. Contoh, oven, mengubah energi listrik menjadi energi panas untuk memhangatkan atau memasak makanan yang ditaruhi dalam oven. Kedua, lampu, mengubah energi listrik menjadi energi cahaya, agar kita dapat melihat saat kita menggunakan lampu di tempat yang gelap. Ketiga, kipas angin, mengubah energi listrik menjadi energi gelap, agar angin dapat keluar dan masuk dengan lebih cepat. Agar kita dapat merasa sejuk saat menggunakan kipas angin. Bagaimana cara menghemat energi listrik dengan efektif? Pertama, pastikan penggunaan alat elektronik sudah sesuai. Contoh, jangan terlalu sering buka-tutup kulkas dan prinsa, serta tutup dengan rapat untuk menjaga suhunya. Kedua, pilih AC yang hemat energi. Carilah AC yang memiliki fitur hemat energi. Ketiga, matikan lampu jika tidak digunakan lagi. Bukarlah jendela saat di pagi hari untuk mengganti lampu yang dimatikan. Dan masih banyak lagi cara untuk menghemat energi. Jadi kesimpulannya, hemat energi artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan kita. Saling mengingat hemat energi akan lebih baik dan efektif. Apabila konsumsi listrik semakin boros, semakin tinggi bulan biaya yang kita lanjut bayar. Itulah mengapa penghemat listrik juga dapat membantu sinjaga pengeluaran agar anggaran tak stabil. Itulah mengapa penghemat energi adalah salah satu tindakan untuk menghitungi bumi dari pemanasan global. Teman-teman, untuk kita menerima presentasi hari ini, mari kita menjadikan selamat energi. Terima kasih. Terima kasih.